Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel youtube tutorial belajar bisa resin art Kita akan membuat hiasan dinding dari akrilik Dari epoxy yang kita diruti puring dan untuk panelnya dari HMR Bentuk panelnya custom agar sesuai dengan yang diinginkan atau yang diminta Ini saya buatkan dari stiker cutting Selanjutnya tinggal kita potong sesuai dengan cutting stikernya Berikutnya kita bersihkan Atau kita amplas bagian tepi bekas potongannya Kemudian saya spray memakai PE sanding sealer white nya durofoli Ini dempul spray lor Berfungsi untuk menutup pori-pori panel Terutama bila kita pakai media multiplex Untuk AMR ini sudah serat padat Tapi akan tetap lebih baik bila kita sanding sealer dulu Sekali spray sudah langsung tertutup Tapi baiknya kita dua kali spray vertikal dan horizontal Setelah kering kurang lebih dua jam Berikutnya saya epoxy lor atau kita diruti puring Untuk epoxy nya saya memakai epoxy clear coating produk dari durofolipin juga Semua produk dari durofolipin untuk mixing ratio nya sudah tertera di kemasannya Jadi kita tidak perlu bingung lor Kita aduk sampai rata Selanjutnya kita kasih pewarna atau pigment nya lor Untuk pigment nya bisa memakai yang pasta Bisa memakai yang jenis powder Disini saya memakai jenis pasta juga jenis powder lor Untuk putih nya ini pasta Dan untuk gold, biru dan silver nya saya pakai yang jenis powder Warna motif bebas saja lor Untuk setiap warna ini komposisinya kita sesuaikan saja Disini untuk putih nya saya lebih banyak Kemudian untuk gold nya sedikit Dan untuk biru nya saya campur dengan yang silver Setelah kita mix semua warna yang ada Ini langsung saya tuang saja untuk penuangannya ini membuat motifnya Bebas lor bisa pakai kapi Memakai bantuan alat seperti hard dryer, stick dan seterusnya juga bisa Dan ini saya coba Kita apa ini lor Kita goyang-goyang atau kita miring-miringkan seperti ini Untuk membuat motifnya Bila kita rasa kurang bagus ini bisa kita hard dryer Sehingga warnanya akan lebih terlihat bercampur dan terlihat lebih natural Kemudian kembali kita miring-miringkan seperti ini lor Untuk membuat motifnya Sampai kita dapatkan motif yang menurut kita sudah bagus Dispray memakai alkoholipa yang 99% Untuk membuat sel nya Berikutnya saya torch Untuk menghilangkan sisa bubble yang masih ada Setelah gel time Ini kita buka lakbannya Dan kita ratakan Tetesan epoksi yang jatuh ke bagian aging atau pinggirannya Setelah kering kurang lebih 1x24 jam Ini saya pour Untuk membuat jalur as mesin jam dindingnya Aksesoris angka jam dan kaligrafinya Ini dari acrylic mirror Yang kita cuttingkan lor Bisa kita pesan custom ke tukang acrylic yang menyediakan cutting laser Untuk merekatkannya Kita bisa memakai epoksi Tapi ada juga untuk acrylic cutting Ini ada stikernya bagian belakang Sehingga kita tinggal lepas stikernya Dan tinggal kita tempel saja Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita pasang mesin jam dindingnya Berikut dengan jarum jamnya Terima kasih telah menonton! Hasil jadinya kurang lebih seperti ini lor Hiasan dinding kaligrafi berikut jam dindingnya Panel terbuat dari HMR yang kita epoksi dirti puring Kemudian kita tempel atau kita kasih cutting acrylic Semoga bermanfaat Sampai bertemu di konten YouTube tutorial selanjutnya Dan salam belajar bisa!